Halo, perkenalkan nama saya Eveline. Saya di sini tidak sendiri tetapi dengan dua teman saya yaitu Hans dan Noizen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang projek kami yaitu Tiktok 2 yang dapat dimainkan oleh tiga pemain. Baik, saya akan mulai menjelaskan kodenya yang dimulai dari penjelasan fungsin-fungsin yang ada di kode ini. Sebelumnya, di sini ada charge square. Charge square ini akan berisi lambang-lambang yang mewakili kotak-kotak yang ada di Tiktok 2. Sebelumnya, kotak kami ini terdiri dari kotak 4x4, sehingga kotak pertama akan dilambangkan A, kotak kedua dilambangkan oleh B, dan seterusnya. Lalu ada struct HTP yang akan menyimpan string yang berisi string-string yang akan dipakai di penjelasan game ini. Lalu sekarang kita masuk ke fungsin-fungsinnya. Yang pertama ini ada check win yang digunakan untuk menentukan kapan seorang player dianggap menang. Baik, ini adalah check win-nya. Check win ini akan mereturn nilai dalam bentuk 1, 0, min 1. Jadi, card itu karena ada bentuk return-nya, jadi fungsin ini dalam bentuk integer. Nah, nilai-nilai ini akan digunakan sebagai penentu boolean, bahwa 1 ini adalah telah ditemukan ada orang yang menang. Kalau 0 berarti tidak ada orang yang menang, dan min 1 ini berarti game masih berjalan atau tidak terjadi apa-apa nih. Belum ditemukan ada yang menang, belum ditemukan ada yang tidak menang. Nah, bagaimana ditentukan bahwa suatu game itu telah ditemukan pemenangnya? Pemenang itu dilihat ketika satu baris terisi dengan lambang yang sama. Yang dimana pemain dari pemilik lambang yang sama itu akan menjadi pemenang di ronde itu. Jadi, misalnya ini nih. Ketika satu baris sama semua, ini bakal jadi baris pertama, dan karena akan ada empat baris, jadi ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Selain baris, ditentukan juga bahwa seorang player menang ketika suatu kolom diisi oleh lambang yang sama, dan player yang memiliki lambang tersebut akan menjadi pemenang dari ronde tersebut. Bisa dilihat di sini, ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Selain itu, ada juga penentuan kemenangan jika suatu diagonal diisi oleh lambang yang sama di mana lambang tersebut, dilihat nih, lambang ini punya player siapa untuk menentukan player mana yang menang. Dan dari sebuah kotak persegi akan menghasilkan dua diagonal. Jadi, diagonal satu dan diagonal dua. Itu ditentukan jika ada yang berhasil meng-clear suatu baris, suatu kolom, atau suatu diagonal. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang berhasil? Ditentukan di kondisi yang ini. Yang di mana tidak ada satu pun kotak yang nilainya yang sama nih. Tidak ada yang berhasil clear. A sampai P itu nilainya berbeda semua dengan yang kita lihat dari function string compare. akan menghasilkan return 0 yang seperti telah disebutkan di catatan ini. 0 itu berarti tidak ada kemenangan. Dan selanjutnya, selepas dari ini semua, bakal return min 1 jika tidak ada yang penentuan yang 0 atau 1. Yang di mana min 1 itu berarti tidak terjadi apa-apa atau game masih berjalan. Fungsi yang selanjutnya adalah void board yang akan mengambil parameter in-game. Sekarang kita lihat void board. Void board itu gunanya itu ya tinggal memprint papan saja sih. Lalu di sini ada sistem clear untuk mereset tampil, membersihkan tampilan compiler. Dan juga ada print untuk print informasi. ini round berapa yang diambil dari game. Round pertama, round kedua. Lalu ini untuk penampilan informasi dan ini juga. Dan ini adalah print dari papan bermainnya. Yang nilai-nilainya ini didapat dari square. Yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kotak pertama isinya akan A, kotak kedua isinya B, dan seterusnya. Nah, yang seperti saya jelaskan juga, di sini, bahwa ini itu nanti akan bisa diisi oleh lambang-lambang dari pemainnya nih. Kan ada lambang bintang, pagar, dan dolar. Jadi ketika misalnya player dua memilih kotak pertama, nanti nilai dari square satu tidak akan diisi lagi oleh A, tapi diisi oleh pagar. misalnya kotak dua akan dipilih oleh player satu, nanti kotak dua ini isinya bukan B lagi, tapi bintang, dan seterusnya. Sekarang, saya akan menjelaskan void pergerakan yang akan mengambil parameter chart choice dan chart mark. Chart choice ini akan menyimpan kotak pilihan yang, kotak yang akan dipilih oleh player. jadi akan diisi A, berarti player akan memilih kotak A. Choice itu D, berarti player maksudnya itu mau pilih kotak D. Dan mark ini itu akan menyimpan lambang dari player yang bersangkutan, yang dimana telah kita lihat di sini. Player satu akan punya lambang bintang, player dua itu pagar, dan player tiga itu dolar. Nah sekarang di void pergerakannya sendiri. Pertama kita scan dulu choice-nya. Seperti yang saya bilang tadi, mau pilih A, B, C, atau D. Setelah dipilih itu, kita lihat dulu nih. Karena kita hanya akan mengambil dalam bentuk kapital, jadi ketika misalnya pemain salah input, inputnya malah dengan huruf kecil, akan di typecast menjadi huruf kapital. Nah ini penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi ketika misalnya player memilih A, nilai A bukan di square satu itu bukan A lagi, tapi bakal diganti jadi mark. Misalnya player dua milih A, berarti isi dari square I ini diganti di sini. Jadi nilai dari marknya player dua, yaitu pagar. Contoh lagi misalnya player tiga milih milih F, F itu kan di-assign ke square enam. Karena telah dipilih, nanti square enam ini isinya bukan F lagi, tapi lambang dari player tiga, yaitu dolar. Dan seterusnya juga berlaku untuk setiap kotak dari A sampai P. Namun, ada ketentuan lagi. Gimana kalau ketika A telah, gimana kalau player satu memilih kotak A, padahal sebelumnya square kotak A ini yang square satu telah diisi sama player dua misalnya. Jadi ketika player memilih untuk mengisi kotak yang sudah diisi, apa yang akan terjadi? Akan masuk ke sini. Akan dijelaskan player player memilih memilih kotak yang invalid atau invalid move. Sehingga player harus meng-input lagi yang dilihat dari choice sama dengan 0. bisa dilihat ya bahwa proses ini itu baru berhenti ketika choice-nya bukan 0. Yang bukan choice 0 itu didapat dari sini nih. Ketika kotaknya boleh dipilih yang dari penjelasan saya sebelumnya. Kalau kotaknya bisa dipilih, A bakal jadi satu. Yang gimana nanti akan keluar dari looping ini. Sehingga ya kalau sudah berhasil pilih, nggak usah pilih lagi. tapi kalau misalnya gagal pilih, misalnya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya kotaknya itu sudah terisi atau player memilih simbol atau alfabet yang tidak ada di sini yaitu A sampai P nanti akan masuk juga ke sini. Bahwa player memilih kotak yang invalid atau invalid move. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah restart square. Itu maksudnya adalah restart papan bermain untuk round selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, jadi kotak itu isinya itu bakal berubah nih. A misalnya jadi bintang, B jadi pager, dan seterusnya. Namun untuk permainan ke round selanjutnya, kotak ini perlu di restart lagi menjadi nilai semula. jadi A lagi, B lagi. Nah caranya itu kami akan menggunakan restart square dengan looping dari indeks 1 yang dimulai dari A. Jadi square indeks 1 itu bakal berisi A, lalu A itu akan di increment jadi B. Nah itu nanti square 2 nilai jadi B, dan bakal kita increment lagi untuk C, C itu nanti untuk square 3, dan seterusnya. selanjutnya itu adalah function info yang akan memprint cara bermain yang sebelumnya itu mengambil parameter berupa struct HTTP ASOI. Kita akan lihat ya cara kerjanya bagaimana. Jadi pertama kita clear dulu tampilan di compiler, lalu kita kita print secara looping dari indeksnya nih, yang dimana sampai 23 karena jumlah kalimat yang ada di how to play itu ada 23 kalimat. Nanti akan di print satu-satu yang dimana ASOI ini akan diambil dari file processing sebuah file TXT yang berasal dari folder yang bersamaan dengan file CPP kami. Jadi nanti di pertama string dari file TXT itu akan di-scan ke ASOI ini yang nanti prosesnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Roizen. Jadi berikut function yang digunakan di program kami dan cara pengerjanya akan dijelaskan oleh Roizen. Baik thank you Hans. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari program kami. Pertama kita akan mendeklare struct HTTP yang dinamai ASOI yang sudah dideklare sebelumnya di atas sebanyak 30 buah. Lalu kita akan mendeklare function file untuk dapat membuka file yang sudah kita sediakan sebelumnya. File yang kita sediakan sebelumnya bernama judul .txt dengan format hanya untuk membaca saja atau kita bisa setting R. Nah setelahnya kita akan mendeklare variable count yang di start dari 0 dan kita akan melakukan looping. Loopingnya ini akan berjalan selama si filenya tidak sampai end of file. Nah selama hal itu belum terjadi maka loopingnya akan tetap meng-scan dari file FP bisa dilihat formatnya seperti pada share screen yang telah dilakukan oleh Hans. Kita akan menyimpan di dalam struct. Kita menyimpan struct dengan alamat asoy yang dikurung oleh count. Count ini yang akan ter-increment sebanyak satu-satu-satu hingga semua file semua text yang ada di dalam file sudah ter-copy dengan baik. Setelahnya kita akan mendeklare integer menu. integer menu ini ditujukan untuk input si player nanti pada saat di menu. Nah lalu kita akan melakukan looping melakukan looping pada untuk menu untuk main menu-nya. Nah bisa dilihat pada layar kita ada tulisan welcome to three way tiktok-tiktok yaitu nama permainan kita dan ada beberapa opsi yang bisa dipilih oleh player. Lalu player akan diminta untuk memilih sebuah angka. Lalu di sini ada scan untuk mendapatkan input yang dilakukan oleh user dan akan dimasukkan ke menu. Lalu terdapat beberapa selection yang pertama adalah jika apa yang di input oleh player adalah dua maka akan di print tulisannya ini adalah thanks for playing karena opsi kedua adalah exit. Lalu akan di-recent 0 yang menandakan program telah selesai. Lalu jika bukan dua ataupun satu artinya terjadi salah input yang dilakukan oleh user karena tidak ada opsi di luar satu maupun dua. Maka sistem akan membersihkan menu dan akan menge-print pesan yang bertuliskan invalid choice yang artinya tidak ada pilihan itu di dalam main menu. Looping ini akan terus berjalan jika player tidak memilih angka satu. Tetapi jika player memilih angka satu yaitu play game maka kita akan keluar dari looping dan kita akan masukkan ke sistem selanjutnya. Setelahnya kita akan memanggil function yaitu info info asoy seperti yang sudah dijelaskan oleh Hans info ini mengandung beberapa permainan beberapa aturan yang akan ditampilkan nanti pada saat program dijalankan yang telah disimpan sebelumnya dalam file processing. Lalu lanjut kita mendeklar count score count score ini ditujukan untuk menyimpan score pemain ke sekian atau kita bilangnya ke I. Lalu kita juga mendeklar integer game sama dengan satu yang menandakan untuk meronde jadi kita set dari ronde satu karena memang semua pemainan akan dimulai dari ronde satu. Lalu disini kita akan melakukan looping kita sudah menandakan bahwa player akan dikatakan menang jika ada seorang player yang mendapatkan score dua. Kita menggunakan condition seperti ini dengan tujuan untuk permainannya akan terus berjalan selama belum ada yang menang player belum ada player yang mencapai score sebesar dua. Lalu kita akan mendeklar integer player sama dengan satu yang artinya kita akan memulai permainan dari player satu. lalu I ini akan digunakan sebagai boolean. I ini akan digunakan untuk menentukan jika satu artinya ada yang menang jika 0 artinya tidak ada yang menang belum ada yang menang bukan tidak ada belum ada yang menang lalu kita akan declare char choice yang sudah diset ke 0 untuk menghindari adanya garbage value dan choice ini digunakan untuk menyimpan opsi yang telah dipilih oleh pemain. opsi apa? Opsi fat mana atau kotak mana yang telah dipilih oleh pemain. Lalu ada char mark char mark ini untuk menyimpan lambang dari tiap pemain dikarenakan setiap pemain memiliki mark yang unik. Nah kita akan masuk ke dalam gamenya ada looping lagi dual yang akan diawali dengan pemanggilan function function dipanggil adalah function papan bermain yang kita namai board nah lalu kita akan menentukan urutan pemain jika nilai player nilai player itu jika di modulo 2 adalah habis habis dibagi 2 maka player yang sedang bermain adalah pemain kedua tetapi jika player itu habis dibagi 3 artinya player ketiga yang sedang bermain nah jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi artinya player 1 yang bermain bermain lalu kita akan lakukan print print yang mengatakan player enter and alphabet nah player %d ini adalah player yang sudah bermain dan enter and alphabet ini adalah pesan untuk meminta player meng-input kotak yang dipilih nah sebelum kita menge-scan kita akan melakukan penentuan lambang dahulu untuk tiap pemain kalau player yang bermain satu kita akan melakukan string copy kepada mark sebesar yang ditandai dengan bintang player 1 ditandai dengan bintang player 2 ditandai dengan pagar dan player 3 ditandai dengan lambang dolar nah setelahnya kita akan memanggil function pergerakan disinilah yang sudah dijelaskan oleh Hans disini adalah proses dimana si player akan memilih kotak mana yang akan dia pilih dan itulah yang akan dijalankan oleh sistem nanti nah setelah function ini selesai dijalankan maka kita akan men-declare sama dengan check-win nah sudah dijelaskan oleh Hans juga check-win ini adalah untuk mengecek apakah sudah ada yang menang atau belum ini kan sudah saya jelaskan bisa benerai 1 0 ataupun min 1 nah setelahnya kalau player sudah mencapai player ketiga artinya player itu harus di reset nah hal ini untuk apa hal ini untuk menghindari kesalahpahaman jika tiba-tiba playernya menjadi 4 playernya menjadi 5 dan sebagainya player akan menjadi 1 tetapi jika playernya bukan 3 maka akan dilakukan increment nilai player akan ditambahkan nah hal ini akan terus berjalan hal ini akan terus diluping selama i itu tidak bernilai selama i itu bernilai min 1 nah min 1 ini dikarenakan setelah sudah saya jelaskan sebelumnya min 1 ini untuk menandakan bahwa permainan belum selesai artinya belum ada yang menang nah lalu ada kita akan lakukan pemanggilan board game terakhir board game ini untuk menampilkan bagaimana player tersebut menang misalkan player 1 sudah menang itu tidak akan ditampilkan lagi karena kita sudah keluar dari looping maka kita musti menampilkan lagi bagaimana player tersebut bisa menang untuk dilihat oleh player lain nah lalu disini jika i sama dengan 1 artinya ada seorang player yang menang entah itu player 1 player 2 player 3 nah tetapi dikarenakan player itu akan dinilai 1 dan ada 2 kemungkinan nilai player sama dengan 1 ini bisa player 3 yang menang atau player 1 yang menang dikarenakan sesuai kondisi yang di atas jika player 3 akan kembali menjadi 1 nah oleh karena itu kita membutuhkan kondisi tambahan kita mesti mengecek mark terakhir jika mark terakhir menilai bintang maka yang menang adalah player 1 nah kenapa kita melakukannya menjadi player sama dengan 2 dan player sama dengan 4 hal ini dikarenakan kita akan masuk ke dalam player increment player yang ada di atas nah hal ini nanti kita akan melakukan pengurangan terhadap nilai player tersebut pada saat di print seperti yang bisa kalian lihat di nilai print player kesekian win player itu akan dilakukan di decrement kembali ke nilai asal ini untuk 1 dan 3 saja tetapi jika nilai 2 nilai 2 tidak akan terpengaruhi oleh decrement tersebut sehingga player 2 akan tetap menjadi 2 lalu kita akan melakukan count score count score kepada player count scorenya ini berdasarkan player jadi misalkan player 1 yang menem maka kita akan menambahkan poin kepada player 1 kalau player 2 menambahkan ke player 2 dan seterusnya tetapi jika tidak ada yang menang alias i-nya bernilai 0 artinya gamenya adalah draw gamenya draw artinya tidak ada yang menang di dalam game tersebut nah setelah kita menentukan hal tersebut kita lalu akan mengeprint score sementara nah di score sementara ini player kita akan menampilkan sistem akan menampilkan kepada player nilai nilai sementara dari beberapa player dari 1 hingga 3 nah lalu kita akan press enter to continue untuk meminta player untuk menekan enter yang akan ditangkap oleh Gechar untuk melanjutkan ke ronde selanjutnya jika memang belum ada yang menang lalu kita akan memanggil function restart square restart square ini untuk mereset nilai papan menjadi nilai semula dikarenakan papan yang sebelumnya sudah digunakan maka kita harus membersihkannya menjadi format semula lagi lalu game akan melakukan increment artinya sudah ada perpindahan dari ronde nah yang terakhir ada untuk penentuan pemenang kita akan men-declare variable integer winner dan kita akan melakukan looping kita akan mengecek tiap score yang diraih oleh pemenang oleh player maksud saya kalau misalkan ada salah satu player yang mendapatkan nilai sama dengan 2 artinya pemenangnya adalah player tersebut jika player sudah menang ya kita akan langsung break maka kita langsung akan print player kesekian memenangkan game nah setelah kita print pesan ini kita akan return 0 yang menandakan game telah selesai dikarenakan sudah ada seorang pemenang yang telah terpilih nah bagaimana gamenya akan berjalan nah kita akan melakukan demonstrasinya yang akan dijelaskan oleh kami bertiga kami akan mengcompile kodenya yang dalam demonstrasi nanti akan dipandu oleh Evelyn baik ini adalah menu nya gimana kalau saya pilihnya tiga nih oh kayak gini kenapa kok bisa gini nah program hanya bisa memilih 1 dan 2 maka jika kita memilih tiga program tersebut akan berhenti dan meminta untuk di input ulang baik kalau saya pilih dua keluarnya begini jika program memilih nomor dua karena sesuai namanya adalah exit maka program akan exit dan akan berhenti baik kalau pilih satu kenapa nih bila user meng-input satu maka sesuai namanya playgame program akan lanjut dan menampilkan how to play di taktu tiga pemain ini nah nantinya setiap pemain akan bergantian untuk mengisi kotak yang akan dilambangkan dengan lambang bintang pagar dan dolar nantinya adanya fungsi pergerakan yang menyebabkan input huruf menjadi lambang yaitu bintang pagar dan dolar setiap game menggunakan sistem babak pemenang dari setiap babak akan mendapatkan satu poin pemain yang mendapatkan dua poin serlebih dahulu akan menjadi pemenang dari game ini pemenang akan dihitung dari lambang yang di input oleh user yang sama dan sesuai secara vertikal horizontal ataupun diagonal babak juga akan diakhiri dengan draw apabila poinnya sama pemain tidak akan meng-input pemain tidak akan bisa meng-input kotak yang sedisi dengan prerain nantinya output akan menyatakan bahwa move tersebut invalid dan juga input tidak bisa apapun selain yang diampilkan di board tersebut yaitu alphabet dan setelah ini kita akan melanjutkan pak papan yang papan yang sudah dalam demonstrasinya player 1 akan diwakili oleh saya player 2 akan diwakili oleh Roizen dan player 3 akan diwakili oleh Alin pertama saya ngisi dulu ya Roizen mau ngisi mana nih saya mau B Alin mau ngisi mana sekarang apa yang terjadi kenapa ABC jadi bintang pagar dolar nah alfabet ini semua berubah karena adanya fungsi penggerakan jadi alfabet A akan berubah jadi bintang alfabet B sesuai urutan inputnya akan berubah menjadi pagar dan alfabet C akan berubah jadi dolar oke sekarang saya lanjut ya gue mau ambil D deh Roizen apa nih aku mau F apa lagi aku ambil H aku mau J ambil K oke gue ambil L ya aku mau M aja ambil N oke gue ambil P ya oke wah kenapa nih disini dikatakan player 1 win karena secara vertikal Hans telah meng-input ke lambang yang sama yaitu bintang dan sesuai si check win layer 1 telah menyelesaikan satu kolom pertama yaitu dan lambang tersebut menambahkan sekarang score yaitu satu oke kita lanjut ya oke aku ambil ah ya Roizen ambil apa nih aku mau D B D atau B dadu 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 ini apa B ambil C deh Roizen apa nih aku mau G G ya G A A F ya aku mau G aku mau G aku M oke kenapa nih kok bisa kenapa begini ini player 2 itu win karena bisa kita lihat secara dia bonal Roizen telah memasukkan lambang pagar maka sistem akan menambahkan satu poin tapi karena ini belum ada pemenang maka akan lanjut ke bapak selanjutnya oke mungkin kita coba misalnya gimana kalau draw ya boleh boleh oke Roizen apa nih B C oke gue ambil D E A A A gue ambil I ya oke Roizen apa nih mau K A Alin apa G gue H ya oke Roizen L M gue G ya oke abis itu Roizen N N gue ambil P ya iya berarti Alin O Wah draw nih kenapa nih nah berasal di check win karena tidak ada yang menang kotak tersebut tidak ada yang vertikal horizontal maupun diagonal maka sistem akan menampilkan game tersebut adalah draw dan current scorenya tidak ada yang bertambah dan lanjut ke babak selanjutnya gue ambil MD bisa apa nih goje D Alin A D gue ambil OD reason apa nih gue G G Alin apa C gue ambil P D B Alin E gue ambil M oke ini kenapa N nah player 1 W itu Hans telah menginput bintang secara horizontal maka sesuai fungsi check win current scorenya akan bertambah 1 dan Hans duluan yang mendapat poin 2 maka jika di enter akan menampilkan bahwa player 1 itu adalah pemenang dan dengan begitu code kami telah selesai sekian penjelasan dan demonstrasi dari code kami terima kasih selamat menikmati